Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Pemisah Berita TV Mu'ahir Pekan kembali hadir Menjumpai Anda untuk menyajikan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan Di antaranya adalah Prosesi Tanwir Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah Yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat Informasi peringatan Satu Muharrem dari Kauman Iyokyakarta Serta sejumlah informasi lainnya dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bersama saya Boya Ditya, inilah Berita TV Mu'ahir Pekan selengkapnya Pemisah Tanwir Kedua Nasyatul Aisyah di Bandung resmi dibuka oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pada Tanwir Kedua ini, Nasyatul Aisyah akan mengarahkan pendidikan profetik untuk mensinergikan sumber daya advokasi bagi perempuan dan anak Organisasi Otonom Putri Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah menggelar sidang Tanwir kedua di Hotel The Pastor Bandung Pembukaan berlangsung khidmat, ratusan peserta dari seluruh perwakilan Nasyatul Aisyah di daerah hadir memeriahkan kegiatan ini Sejumlah tokoh ikut hadir, diantaranya Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir Ketua MPR Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Rita Pranawati Komisioner KPAI, dan sejumlah tokoh Muhammadiyah dan Aisyah Sidang Tanwir kedua dibuka langsung Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Usai memberikan sambutan dengan membunyikan angklung bersama Gubernur Jawa Barat dan juga Ketua MPR RI Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah, Ulfah Mawardi, dalam pidato sambutannya mengatakan Tema advokasi perempuan dan anak menjadi pembahasan sentral Karena perempuan dan anak adalah salah satu masyarakat yang rentan terhadap kekerasan, kelecehan, dan juga jumlah terbesar ketika suatu daerah mengalami musibah Seperti bencana kabut asap di Sumatera dan Kalimantan Kita menjadikan tema advokasi sebagai tema sentral yang diemban oleh Pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah Pasca Muktamar ke-12 di Lampun Kenapa kami mengambil tema advokasi perempuan dan anak? Karena advokasi adalah alat untuk membela kaum tertindas, khususnya perempuan dan anak yang banyak sekali menjadi korban di negara kita Terutama pada wilayah-wilayah tertinggal, terluar, dan terkebelakan Acara pembukaan dimeriahkan sejumlah pertunjukan musik angklung dari siswa-siswi SMA Muhammadiyah Bandung Tak tanggung-tanggung, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta Ketua MPR Serta Gubernur Jawa Barat ikut naik ke panggung pertunjukan musik angklung Arina Nurohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Bandung, Jawa Barat Nasyatul Aisyah mencanangkan program PASMINA Yang ini program pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kreativitas untuk remaja putri Program yang sudah berjalan selama 3 tahun ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bekal remaja putri untuk lebih berkembang Nasyatul Aisyah selaku organisasi otonom putri Muhammadiyah Memberikan sumbangsi bagi bangsa dengan mencanangkan program pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kreativitas yang diberi nama PASMINA Pelayanan kesehatan ini berupa konseling ideal berat badan, cek reproduksi, dan konsultasi psikologi Selain kesehatan, PASMINA juga memberikan konseling untuk bakat dan minat para remaja putri dalam pengembangan diri Bidah Muflihati, selaku ketua bidang kaderisasi Nasyatul Aisyah mengatakan PASMINA ini bertujuan menjaga kesehatan reproduksi remaja Meningkatkan pengetahuan para remaja putri, keterampilan hidup seperti kerajinan tangan Pelayanan remaja sehat untuk milik Nasyatul Aisyah Nah ini tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan ya Menjaga tingkat kesehatan remaja Bukan hanya kesehatan reproduksinya tapi juga kesehatan secara umumnya Makanya di dalamnya ada penimbangan indik masa tubuh Jadi kan remaja itu biasanya makannya kan sembarangan ya, junk food Program yang berjalan 3 tahun ini merupakan sumbang sinas Nasyatul Aisyah Menjaga calon-calon perempuan sehat Jasmani Rohani Memiliki skill yang baik, mandiri, dan berwawasan luas Pada hari kedua tanwir Nasyatul Aisyah sejumlah diskusi terus dilakukan Diskusi ini dihadiri oleh asisten deputi peningkatan sumber daya pemuda Kemenpora Dan juga istri gubernur Jawa Barat Neti Pras Tiawati Untuk membahas penanggulan kejahatan terhadap perempuan dan anak Berbagai kegiatan dilakukan oleh seluruh peserta tanwir kedua Nasyatul Aisyah di hari kedua Mulai dari sidang pleno ke-6 membahas mengenai peningkatan mutu pengelolaan organisasi kepemudaan Tingkat Provinsi 2015 Dengan narasumber Imam Gunawan selaku asisten deputi peningkatan sumber daya pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Diskusi semakin menarik ketika berdiskusi dengan istri gubernur Jawa Barat Sekaligus ketua pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Yang memberikan pengarahan dan pengetahuan penanggulangan kejahatan perempuan dan anak Acara demi acara Dilalui para peserta tanwir Membahas isu-isu strategis di panel-panel komisi Mendengar pendapat mengenai kendala di lapangan dalam menjalankan program Nasyatul Aisyah di daerah Kendala-kendala ini ditampung oleh pimpinan pusat Nasyatul Aisyah kemudian dipecahkan bersama Usai berdiskusi, malam hari para peserta bertemu dengan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah Preode 2010-2015, Yin Syamsuddin sekali Dengan suasana santai, Yin Syamsuddin memberikan pengarahan dan juga memberikan wawasan baru kepada peserta tanwir Ia menyampaikan bahwa dunia sedang mengalami kerusakan global Untuk itu, DIN berharap Nasyatul Aisyah mampu berperan aktif hingga kekancah internasional Arena Nurohma, Yunus Priyonggo memberitakan dari Bandung, Jawa Barat Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati menegaskan perlunya hukuman tegas atas kasus kekerasan anak Dirinya juga menyetujui hukuman kebiri hingga hukuman mati layak bagi para pelaku penjahatan anak Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Rita Pranawati menegaskan perlunya hukuman tegas atas kasus kekerasan anak Terita juga menyetujui hukum kebiri hingga hukuman mati layak bagi para pelaku kejahatan anak Kejahatan anak tiap tahunnya terus meningkat Sudah ribuan anak mengalami kecacatan fisik maupun pesikis Belum lagi putra-putri penerus bangsa ini harus meninggal secara mengenaskan Lantas, di mana peran negara ketika ribuan anak meninggal dengan sia-sia? Ketika masa kecil yang harusnya indah terampas oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab Meskipun pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah dibuat Namun banyak pemerhati menilai hukuman bagi para pelaku kejahatan anak masih tergolong ringan Dan tidak menimbulkan efek jera Berita menjelaskan, hukuman mati dan kebiri selama itu dapat memberikan efek jera Perlu dilakukan sebagai respon darurat kejahatan anak Demi melindungi generasi bangsa dari para predator anak Anak saat ini kan yang ada 15 tahun Plus kalau dia orang tua atau orang yang bertanggung jawab kan pemberatan sepertiga Saya kira itu juga penting untuk dikritisi bahwa hukuman-hukuman vonis hakim Itu gak nyampe yang maksimal itu gitu loh Itu kan pertama itu harus penting dulu untuk dikuatkan bahwa penerapan hukuman maksimal Pada pelaku kejahatan seksualnya Kedua saya kira kebiri penting sekali Karena selama ini kan nyatanya untuk kasus kalideres yang anak dalam kardus Dia kan sebenarnya pelaku sebelumnya residivis Tapi kemudian kenapa dia bebas merdeka seperti itu Ini kan menjadi catatan penting biar dia tidak melakukan pengulangannya Selain hukuman yang tegas Peran keluarga dalam melindungi anak juga penting Mengingat para pelaku kejahatan anak Paling besar yakni keluarga terdekat Atau orang yang dekat dengan anak Dibanding orang di luar keluarga Arina Nurohma Yunus Priyonggo memberitakan Dari Bandung Jawa Barat Ya pemirsa jangan kemana-mana Karena berita TV mu akan segera kembali Sesehat lain Terima kasih telah menonton Pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam berita TV mu air pekan Para pemuda mahasiswa dan bersama tokoh bangsa Dari berbagai macam latar belakang Menggelar rembuk nasional dengan tajuk Mau dibawa kemana Indonesia Berikut liputan selengkapnya untuk kami Kegiatan ini membahas permasalahan nasional yang saat ini melanda ibu pertiwi Seperti harga pangan dan energi yang melambung PHK besar-besaran di seluruh penjuru negeri Dan badai asap yang semakin berdampak buruk bagi kesehatan Tokoh rembuk nasional yang hadir diantaranya Retjen Purnawirawan Syaryawan Hamid Ratna Sarumpeat Hatta Taliwang Dan mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah Marwan Batubara Dan bahwa perbaikan perlu di sistem Mulai dari konstitusi sampai undang-undang Tapi orang juga harus diingatkan Subjek pelaku Jadi bukan cuma bicara sistem Tapi subjek pelaku juga harus dikoneksi Dan untuk itu kita perlu Paralem melakukan advokasi Salah satunya supaya Pak Jokowi Jangan menggadarkan Tambang free pot kepada asing Tolong rangka mendapat hukuman politik Karena nanti Pasir bulan ini juga akan diterima di Jumur Putih Apakah ada deal? Kita tidak tahu Tapi kita inginkan supaya Jangan sampai ada deal Lebih lanjut Akibat krisis multidimensi Yang semakin mengkhawatirkan Berdampak pada kegaduhan politik nasional Yang silih berganti Diharapkan dengan adanya Rembuk nasional ini Mampu memperkokoh persatuan Dan kesatuan bangsa Dan mampu menyelesaikan Permasalahan yang ada Untuk Indonesia berkemajuan Surya Sahputra memberitakan dari Jakarta Ketua MPRRI Zulkifli Hasan Mendukung program bela negara Yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan Yang menilai program ini sangat positif Untuk membangkitkan rasa kebangsaan Pada generasi muda Yang dianggap sudah mulai luntut Kebijakan program bela negara Yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan Menjadi pro dan kontra di masyarakat Banyak yang menolak Namun tak sedikit pula yang mendukung Program bela negara dilakukan Untuk memberikan pembekalan Kepada generasi muda Agar lebih mencintai negerinya Ketua MPRRI Zulkifli Hasan Salah satu pejabat yang mendukung penuh Kebijakan pemerintah ini Menurutnya Selama ini reformasi Telah hilang rasa kebangsaan Jadi penting untuk membangun Kembali kecintaan Kedisiplinan Untuk memajukan bangsa Namun Meskipun mendukung Persiapan anggaran juga harus diperhatikan Mengingat jumlah anggaran yang diajukan Tidak sedikit Dan perlu adanya sosialisasi kemasyarakat Agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru Pemirsa pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara siap untuk mensukseskan musyawarah wilayah ke-12 yang akan berlangsung di Kota Kisaran Pimpinan wilayah Asia Sumatera Utara Siap menyukseskan musyawarah ke-12 Muhammadiyah dan Asia Sumatera Utara yang akan berlangsung di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan Musyawarah wilayah yang berlangsung pada tanggal 26-29 November 2015 itu Akan dihadiri oleh Ketua Pimpinan Pusat Asia Siti Nurjana Johantini Dan sekitar seribu peserta dan penggembira warga Asia Sesumatera Utara Panitia Muswil ke-12 Muhammadiyah dan Asia telah melakukan berbagai persiapan bersama panitia lokal di Asahan Ketua Panitia Muswil Asia, Radesnir mengatakan berbagai persiapan sudah dilakukan oleh pimpinan wilayah Asia Bekerjasama dengan pimpinan daerah Asia Asahan Selain kegiatan persidangan, musyawarah wilayah juga akan dimeriakan dengan kegiatan bazar Yang akan diikuti oleh berbagai amal usaha Muhammadiyah dan Asia Ketua Pimpinan Wilayah Asia, Elnita mengatakan Musyawarah wilayah selain menjadi forum pertanggung jawaban pimpinan wilayah Asia periode 2010-2015 Juga akan menjadi forum pemilihan pimpinan wilayah Asia untuk periode 2015-2020 mendatang Di dalam agenda, agenda Muswil itu pertama tentu ialah memilih pimpinan yang baru Dan program-program yang kami susun itu sesuai dengan apa yang telah diarahkan juga oleh pimpinan pusat Tetapi tidak semua tentu kita sesuaikan dengan daerah kita Apalagi tentang yang disampaikan oleh pimpinan pusat, community collect itu sepertinya sangat penting Kita memberikan pendidikan kepada seorang yang memang putus sekolah Dan kita berikan mereka itu keahlian Ya di dalam satu hal, itu sangat penting Syaiful Hadi, Farhan, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara Universitas Muhammadiyat Tapanuli Selatan mewisuda 170 mahasiswa dari berbagai fakultas Kegiatan ini merupakan wisuda ke-45 yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyat Tapanuli Selatan Universitas Muhammadiyat Tapanuli Selatan atau UMTS Merupakan salah satu amal usaha pendidikan Muhammadiyat di Sumatera Utara Yang memiliki perkembangan yang menjanjikan Dengan sarana yang memadai dan prestasi yang dicapai UMTS Menjadikan perguruan tinggi ini menjadi pilihan lulusan SMA Di beberapa kabupaten di kawasan Tapanuli Selain UMTS, Muhammadiyat di Sumatera Utara memiliki perguruan tinggi di Medan, Sibolga, dan Asahan Kegiatan wisuda yang berlangsung Sabtu pekan lalu Merupakan wisuda angkatan ke-45 atau wisuda yang ke-5 selama tahun 2015 Sidang Senat terbuka dipimpin oleh Rektor UMTS yang menjadi Ketua Senat Muksana Pasaribu bersama Wakil Rektor I, Alina Piah Wakil Rektor II, Putro Donguran Dan Wakil Rektor III, Syawaludin bersama para dekan 170 mahasiswa dari berbagai fakultas yang diwisuda Menyampaikan sumpah sarjana Rektor UMTS Tapanuli Selatan, Muksana Pasaribu menjelaskan UMTS Saat ini memiliki sekitar 6.000 mahasiswa Yang terus melakukan pengembangan Serta melakukan pembangunan fasilitas belajar dan mengajar Guna meningkatkan kualitas lulusan UMTS ke depan Saya melakukan pembangunan fasilitas belajar dan mengajar Uit selamat menikmati Hadir pada kegiatan wisudai UMTS, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Asmuni Syayiful Hadi dan Amir Musadad Lubis, TVMU memberitakan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta mengelar prosesi pengikraran sumpah dokter pada Sabtu 17 Oktober kemarin Dan berikut informasinya untuk Anda Sebanyak 34 mahasiswa Fakultas Kedokteran yang terdiri dari 12 laki-laki dan 22 wanita Telah disumpah dan menyatakan lulus menjadi dokter oleh Dikti Dimana periode sebelumnya yang menyatakan lulus adalah Fakultas Kedokteran itu sendiri Sedangkan di periode ini, Fakultas hanya menyelenggarakan pendidikan saja Dan Dikti menjadi pengendali serta penyelenggara ujian akhir nasional bagi mahasiswa kedokteran UMS Sampai periode ke-17 kali ini, UMS memiliki 428 mahasiswa yang telah menjadi dokter Di antaranya, 144 laki-laki dan 284 wanita Acara ini dihadiri pula oleh Rektor UMS, BPH UMS, Direktur Rumah Sakit di Surakarta yang menjadi mitra UMS Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kepala SMF Rumah Sakit di Surakarta Di periode ke-17 ini, IPK tertinggi diraih oleh Niswatu Saadah Yang lulus dengan nilai kumlot yaitu 3,51 Ia mengatakan nilai tertinggi tersebut tidak mudah untuk mendapatkannya Namun pada akhirnya, perjuangan tersebut dapat menghantarkannya lulus Sampai pada sumpah dokter periode ke-17 kali ini Bersyukur atas nama Allah SWT Di sini sekolah saya selama 6 tahun, Alhamdulillah setelah selesai Alhamdulillah dapat IPK tertinggi juga Alhamdulillah, saya panjarkan terima kasih kepada Tuhan Mulai kuliah di sini, saya tes CBT gitu seperti itu Lalu kuliah seperti biasa, susah Kadang tidur pagi, nggak tidur Banyak-banyak tugas Terus sampai koas 2 tahunan Habis itu UKMPPD yang terakhir Alhamdulillah lulus juga Alhamdulillah sampai sekarang Sebagai wakil dekan satu Sekaligus menjadi penanggung jawab acara pelantikan dan sumpah dokter periode ke-17 EM Sutrisna mengharapkan alumni mahasiswa Fakultas Kedokteran UMS Menjadi dokter yang kompeten Mengikuti tahap intensif dengan baik Yang dilaksanakan setelah pengucapan sumpah dokter Dan tidak meninggalkan marwah sebagai mahasiswa lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta Ya masih ada satu tahap lagi Namanya tahap intensif bagi mahasiswa dokter Nanti ketika disumpah dia jadi dokter Tahap intensif dan itu berlangsung setahun Saya harapkan alumni FK Muhammadiyah Surakarta Menjadi dokter yang kompeten Mengikuti intensif Kemudian juga tidak meninggalkan marwah sebagai dokter lulusan FK WMS Yaitu dia menerapkan standar kompetensi dokter di Indonesia Dan standar kompetensi dokter Muhammadiyah Ya begitu harapan saya Terselenggaranya pelantikan dan sumpah dokter WMS periode ke-17 ini Menjadi estafet bagi Muhammadiyah khususnya Dalam mengembangkan dan menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani di Indonesia Ilham, Asep, WMS memberitakan dari Solo, Jawa Tengah Ya pemirsa jangan kemana-mana Karena berita TV-mu akan segera kembali sesaat Jangan lupa. 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 Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV Mu akhir pekan. Dalam memperingati Satu Muharam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Istimewa, Yogyakarta menggelar event yang bertajuk Harmony in Kauman. Pada salah satu rangkaian acara, terdapat kegiatan berusukan kampung untuk memperkenalkan tempat-tempat bersejarah yang ada di kampung wisata Kauman. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Istimewa, Yogyakarta, bersama dengan Saka Wisata Tour and Guide, menggelar event yang bertajuk Harmony in Kauman. Event ini digelar dalam rangka memperingati Satu Muharam sebagai Tahun Baru Islam. Dalam event tersebut, diisi dengan beberapa rangkaian acara, diantaranya berusukan kampung, konser Harmony, dan stand makanan tradisional yang ada di Kauman. Kegiatan berusukan kampung dipimpin oleh Budi Setiawan selaku takmir masjid Gede Kauman, yang mana beliau juga sangat memahami seluk beluk kampung Kauman. Dalam kegiatan ini, diikuti oleh beberapa perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga beberapa warga. Dalam kegiatan berusukan kampung Kauman ini, peserta diajak untuk melihat tempat-tempat bersejarah yang ada di kampung Kauman. Tempat-tempat tersebut diantaranya perpustakaan yang berada di samping masjid Gede Kauman. Setelah itu langsung menuju ke makam Nyai Ahmad Dalan, yang merupakan tempat peristirahatan terakhir istri dari Kiai Haji Ahmad Dalan. Kemudian, para tamu diajak untuk melihat salah satu rumah yang masih menjual jamu tradisional. Tidak hanya melihat-lihat saja, namun para tamu juga disuguhkan jamu. Langgar kidul Kiai Haji Ahmad Dalan menjadi tujuan selanjutnya, Yang kemudian dilanjutkan ke langgar duur dan pendobo tablik yang ada di sebelahnya, yang mana pendobo tablik sebagai tempat diiklarkannya Muhammadiyah untuk pertama kalinya. Tujuan selanjutnya, yakni Musola Aisyah sebagai penanda kebangkitan keagamaan kalangan wanita. Musola Aisyah yang diresmikan pendirinya oleh Kiai Haji Ahmad Dalan pada tahun 1922, merupakan ruang sholat khusus bagi kaum wanita yang diimami oleh seorang wanita. Tempat terakhir dari kegiatan belosukan kampung kaum wan ini, adalah monumen untuk mengenang para mujahid warga kaum wan yang diresmikan pada 23 Rabiul Awal 1416 Hijriah, atau 20 Agustus 1995. Terlihat di sebuah monumen Suhada Fisabilillah Kauman Darussalam, terukir nama 24 orang mujahid warga kaum wan di badan monumen, yang insya Allah ikhlas mengorbankan jiwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegiatan belosukan sudah ada sejak tahun 1990, yang mana kata belosukan berasal dari lokasi kampung kaum wan yang sangat padat dengan gang-gang kecil di dalamnya. Untuk itu, kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan kampung kaum wan yang telah diresmikan sebagai kampung wisata pada tahun 2014. Jadi memang kemudian kita berawal dari suasana kaum wan yang gangnya sempit-sempit, tetapi masing-masing punya tempat-tempat yang layak untuk digunjungi. Kemudian muncul istilah berusukan kampung. Ini muncul sejak tahun 1990 ketika beberapa kegiatan tersebut muncul, dan teman-teman mengatakan yuk berusukan kampung kaum wan. Tahun 2010 lebih dikuatkan lagi ya. Kemudian kita lihat, berusukan kaum wan memang dimaksudkan untuk mengenai, untuk mengunjungi tempat-tempat yang punya makna. Ada dua hal, yang pertama makna sejarah klasik, maksudnya adalah Swimun JGD yang kemudian dengan keratonnya. Yang kedua adalah tempat-tempat yang merupakan kontemporer, seperti dari pertumbuhan ekonomi, kemudian juga sejarah-sejarah yang kaitannya dengan pasca kemerdekaan. Makanya tadi kita juga melihat bagaimana rumah-rumah yang kemudian bertumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi, maupun rumah-rumah para tokoh sejarah. Selain itu, kampung kaum wan memiliki potensi yang menyangkut pertumbuhan Islam, Muhammadiyah, dan juga potensi ekonomi. Yang mana pada masa itu, masyarakat kaum wan merubah batik yang notabene adalah barang bernilai seni, kini menjadi barang yang diperdagangkan. Astrol Sabtono, Iswi Iswari Nila Kandi memberitakan dari Yogyakarta. Pemisah informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!